Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi hikmah dalam setiap kisah Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita yang penuh makna tentang cinta yang tak sampai Kali ini kita memasuki episode yang kedua Dimana cerita ini menceritakan sebuah kisah yang tak hanya berbicara tentang cinta Tetapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan dan juga ketetapan takdir Allah Mari kita renungkan dan ambil pelajaran dari episode yang kedua ini Dimana cerita sebelumnya menggambarkan yaitu pada episode sebelumnya kita menyaksikan Yang mana kisah Ammar dan Zahra yaitu dua insan yang dipisahkan oleh perbedaan status sosial Dan juga kehendak orang tua Meskipun cinta mereka begitu tulus Zahra akhirnya menikah dengan pria lain atas kehendak keluarganya Namun tiga tahun kemudian Zahra kembali ke desa dengan luka yang mendalam dari pernikahannya Ammar yang masih menyimpan rasa Kini harus menghadapi dilema baru Apakah ia akan membantu Zahra atau menjaga Zahra Demi menghindari luka yang sama Kisah mereka belum usai dan takdir sepertinya punya rencana lain Tiga tahun telah berlalu sejak pernikahan Zahra Ammar masih menjalani hidupnya di desa Mencoba bangkit dari luka yang ia sembuhkan Semunyikan rapat-rapat Dalam kesunyian malam doanya selalu sama Meminta Allah memberi kebahagiaan untuk Zahra Meski bukan bersamanya Waktu seolah menjadi teman dan pengobat luka Namun di suatu sore yang sejuk Saat Ammar tengah mengumpulkan hasil panen di kadang Sebuah kereta kuda berhenti di depan rumah kepala desa Dari kejauhan Ammar melihat seorang wanita turun dari kereta itu Meski wajahnya tertutup kain tipis Ammar mengenali langkah dan postur tubuh itu Dan itu adalah Zahra Hati Ammar berbedebar Namun ia menahan diri Zahra kembali ke desa Untuk apa? Bukankah ia hidup bahagia di kota bersama suaminya? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benaknya Tapi ia memilih tiap didam Tetap diam Malam itu kabar tentang Zahra yang kembali ke desa Menyebar dengan cepat Para tetangga berbisik-bisik Mengatakan Zahra kini hidup sendiri Ammar yang mendengar kabar itu hanya terdiam di sudut rumahnya Ia ingin tahu apa yang terjadi Tetapi ia tahu batasannya Namun takdir rupanya punya rencana lain Keesokan harinya Zahra datang ke sawah tempat Ammar bekerja Wajahnya tampak lebih tirus dari terakhir kali Ammar melihatnya Namun sorot matanya tetap sama Hangat dan juga lembut Ammar Zahra memanggil dengan suara yang pelan Ammar berbalik dan hatinya bergetar Zahra apa yang membawamu kembali ke desa Tanyanya sambil menunduk Mencoba menyembunyikan gejolak di hatinya Zahra menarik napas panjang sebelum menjawab Aku Aku kembali karena hidupku di kota tak seperti yang kau bayangkan Air matanya mulai mengalir Pernikahanku dengan saudagar itu adalah kesalahan besar Ia memperlakukanku seperti barang Bukan manusia Setelah bertahun-tahun mencoba bertahan Aku memutuskan untuk pergi Aku kembali ke desa ini Tempat aku pernah merasa damai Ammar terdiam Tak tahu harus berkata apa Zahra melanjutkan Ammar Aku tahu aku telah menyakitimu Tapi Aku tidak punya tempat lain untuk kembali Aku hanya ingin berbicara dengan seseorang yang bisa mengerti apa yang kuhadapi Ammar mengangguk Mencoba menahan emosinya Zahra Aku akan selalu mendengarkanmu Tapi aku juga harus mengingatkan Ketika Kita tidak bisa melawan takdir Dan jika ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu Maka aku Hanya bisa mendoakan Kekuatan untukmu Hari-hari berikutnya Zahra dan Ammar Kembali sering berbincang Di bawah pohon mangga Seperti dulu Namun Kali ini Suasananya berbeda Ammar Sangat menjaga jarak Karena ia tahu Zahra masih terikat Dengan masa lalunya Zahra pun Tampak lebih berhati-hati Meski hatinya sebenarnya Masih penuh dengan rasa yang sama seperti dulu Namun Kehidupan Zahra di desa Tak berjalan mudah Kedatangannya menjadi bahan pergunjingan para tetangga Para tetangga memandangnya Dengan tatapan yang sinis Menuduhnya tak mampu menjaga rumah tangganya Zahra yang menghadapi Pergunjingan dari tetangganya Berusaha untuk mencoba bersabar Zahra berusaha tegar Tapi Ammar tahu Dalam kesendirian Ia sering menangis Suatu hari Zahra mendapati surat Dari mantan suaminya Surat itu berisi ancaman Agar Zahra kembali ke kota Atau ia akan menghadapi konsekuensi yang berat Zahra ketakutan Ia merasa tidak ada lagi tempat yang aman baginya Ammar yang mengetahui hal itu Merasa resah Zahra Kau harus melindungi dirimu Jika kau terus diam Dia akan terus mengganggumu Kata Ammar Dengan nada yang tegas Zahra menggenggam tangan Ammar Air matanya mengalir deras Ammar Aku hanya ingin hidup tenang Aku lelah melawan dunia ini sendiri Ammar termenung Hatinya dipenuhi rasa dilematis Haruskah ia membantu Zahra Meski itu berarti Ia akan kembali terlibat Dalam cinta yang seharusnya Telah ia kubur Namun keputusan yang diambil Ammar Untuk melindungi Zahra Justru membawanya ke dalam Situasi yang lebih rumit Hingga ia dihadapkan Pada pilihan yang dapat Mengubah hidup mereka berdua Apa yang sebenarnya terjadi Nantikan kelanjutan kisah ini Di episode berikutnya Yaitu episode 3 Demikianlah kelanjutan Kisah cinta yang tak sampai Di episode 2 ini Hidup selalu penuh dengan ujian Dan keputusan yang sulit Tetapi percayalah Allah selalu memberi rencana terbaik Untuk setiap hambanya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan episode berikutnya Dimana kita akan melihat Bagaimana keputusan Ammar dan Zahra Membawa mereka ke arah yang tak terduga Sampai jumpa di video selanjutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa